Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jumlah kita dulu ya ini mohon maaf suara saya sedang serap ini saya ada sebuah servisan ini HP Xiaomi Redmi Note 10 kerusakannya tidak nggak bisa di-charge teman nah seperti ini jadi ya jadi di colokan charger pun enggak ada notifikasi dan infosi pemilik ini baru di service belum lama teman-teman dengan kerusakan yang kurang lebih sama jadi di-charge nggak masuk ini saya set dulu bagian samping karena ini sudah pongkaran jadi agak lebih mudah Oke nah beli temen ya Jadi masih segelan ini segelan counter sampai yudhi apa ini hehehe bulan 9 tahun 2022 berarti memang belum lama ya nggak belum nomor 1 tahun kalau nggak salah hanya beberapa hari ini Mari kita bongkar semuanya ini bot-botnya ya sekarang kita fokus di PCB bawah saja karena ini tidak bisa dilakukan pengecasan dan ini saya nggak tahu ya kenapa yang disekel bagian atas Oke sekarang kita coba lepas semuanya saya ingin melepas baterainya juga ini saya cek semuanya biar nggak bolak-balik pongkar nomen dan untuk tipe ini ini memang apa ya sering banget terjadi kendala teman-tipe terkadang kameranya blank terkadang nggak bisa di-charge ini sering mati nih untuk Redmi Note 10 ya sudah beberapa kali menangani kasus seperti ini Hai cuma yang saya upload memang enggak semua saya upload ya hanya beberapa saja dan ini milik teman sekerjaan saya hehehe ini lepas dulu untuk konektor baterai cek semuanya kondisinya sih Hai untuk mesin lumayan bagus ya jadi tidak terlalu dioprak-abrik hehehe ini saya akan lakukan pengetesan untuk kondisi baterainya ini soalnya kalau baterainya kondisi kosong pun sama sekali tidak akan bisa masuk pincas ya Iya baterainya habis total ternyata Hai ih terjadi teman ya baterainya memang kosong sama sekali enggak ada berarti harusnya dia masuk untuk pengecasan 3,5 volt itu masih masuk standar tapi kok kenapa ya enggak ada tanda-tanda pengecasan oh oh iya bener-bener ini jadi kondisi memang baterainya drop kosong Hai Neni harusnya bisa Hihihi ini kok agak goyang ini ya untuk di bagian konektor charger ini saya akan lepas untuk PCB bawah ini saya akan fokus di bagian bawah di bagian bawah dulu hai 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 oke dan ini teman-teman Oh mungkin entah kelihatan atau enggak ya Nah ini bisa kelihatan lain jadi untuk konektor USB-nya ini yang kan tipe C ini banyak banget ya pinnya dia Hai dia kelihatan ngangkat semua ya renggang jadi memang kita harus lakukan solder ulang ini ya di pin-pinnya ini Hai ingat tahu kelihatan atau enggak di kamera ya karena saya memang sampai kentang sih yang buat rekam Hihihi ini saya kasih vlog dulu di bagian pin ini saya menggunakan solder biasa tambahkan timas sedikit Hai ini nggak usah pakai blower juga nggak papa ya teman-teman ya karena ini kan sifatnya hanya untuk menguatkan kembali atau mengencangkan kembali yang tadinya pada kendor dan tenggang Hai ini tujuan flux agar tidak menempel antara kaki satu dengan yang lain oke saya rasa sudah cukup ini sekarang saatnya bersihkan menggunakan tinter nah ini sudah bersihkan teman-teman bisa dilihat dia sudah nempel jadi kalau kasus nggak bisa di cas itu banyak yang paling mudah yang seperti ini hanya di USB casenya saja dan sekarang kita tes apakah ada tanda-tanda ini kalau mesin oke harusnya sembuh itu Oh Alhamdulillah akan muncul tulisan oke 1% temen jadi tandanya pengisian masuk nah sekarang proses perapian kita rapihkan pasang-pasang-pasang dan bayaran tentunya oke dan sebenarnya pemilik ini sekarang dia lagi ada di Kalimantan dan temennya jadi kemarin dititipkan ke tetangganya jadi sama-sama saling percaya sajalah ini ini untuk apa namanya kalau untuk jasa service seperti ini ya gimana ya temen jadi ini kesepakatan saya jadi kalau dananya ini kalau hanya sore lurang begitu berapa masyarakatnya gitu tergantung kesepakatan jadi si pemilik dengan si servisnya itu gimana kalau sudah di lihat oke saja tinggal di laksanakan tugasnya hehehe oke semua dirapihkan ini sih kurang tahu kenapa ya kalau di atasnya Redmi Note 8 ke atas dia sering banget ya kerusakan seperti ini ya oke masuk coba power on tunggu sampai masuk penuh bakal ada notifikasi error pengecasan dan jelas kalau habis solder ulang seperti ini yang harus kita cek adalah fast chargingnya kalau kalau kabel data min dan plusnya itu tidak terkoneksi dengan baik maka fast chargingnya itu tidak akan berfungsi meskipun karena pengecasannya itu bekerja ya tapi fast charging belum tentu bekerja karena jalur data harus aktif karena nanti ada pengiriman signal fast charging makanya terkadang kalau kabel sudah error fast chargingnya tidak berfungsi itu sangat bisa ya karena fast charging itu menggunakan data tidak di data min dan data plusnya itu harus terkoneksi dengan baik jadi dia sudah support fast charging kurang lebih 23 watt ke atas kalau nggak salah ini ya kalau untuk yang Redmi Note 10 kalau dibawahnya kan paling sekitar 18 watt nah ini temen wah ini Mi Turbo charger luar biasa ya berarti aktif untuk fast chargingnya oke sekarang saya akan tunggu nanti sampai full dan akan saya rapikan dan saya kembalikan ke pemilik dan yang jelas bisa gajian dan teman hehehe oke dan alhamdulillah nih ya sedikit demi sedikit mengisi hehehe 2% hehehe ini aja beberapa detik aja juga 2% ya naiknya sempet banget ini oke oke sekarang kita rapihkan semuanya tunggu sampai full dan nanti saya akan konfirmasi ke pemiliknya yang ada di Kalimantan ya kalau sudah oke dan bisa diambil sama ya siapa saja lah nanti hehehe kalau kemarin sini tipe tetangga kalau tetangganya juga teman kerja saya oke terima kasih teman ya sudah melihat video sempet untuk hari ini semoga bermanfaat tetap saling berbagi ilmu jangan lupa like komen dan subscribe juga agar saya lebih semangat dan tentunya kita tambah berkah karena meskipun sedikit ilmu tetapi semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya dan oke pengecasan oke semua mantap dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye